Halo, saya Sandi. Tentang saya, dulu saya adalah seorang yang jauh sekali dari sesuatu yang baik. Saya adalah anak yang tidak diharapkan awalnya. Kenapa tidak diharapkan? Karena saya anak yang diluar nikah. Mama saya bertanggung jawab dan datang sama mama saya dan mereka berdua menikah. Dan waktu mereka menikah, saya umur dua tahun mengalami perceraian keluarga. Waktu cerai, mama saya merantau ke Jakarta dan merantau ke Jakarta ketemu anak Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya mengenalkan pribadi Kristus dalam kehidupan kami. Di suatu ketika, ternyata mama sama papa itu sudah dalam keadaan yang tidak baik. Berarti kalau papa sama mama saya yang kedua kali ini mengalami perceraian yang dua kali. Saya keluar dari rumah dan saya mengalami sebuah hal yang kaget. Kaget karena apa? Biasa saya makan di rumah, di jalanan saya nggak bisa makan. Dan akhirnya saya terdampar di daerah Menteng. Dan saya terdampar di sana dan teman-teman, lu bisa apa? Lu bisa apa? Dan saya bilang, saya bisa nyanyi deh. Saya PDP dan saya nyanyi, saya triak-triak belajar di jalanan. Lalu itu stadion Menteng kan belum dibongkar ya. Tidur di belakang sana, wah di sana kacau waktu itu. Ada tempat narkoba, ada tempat prostitusi. Umur banyak sekali yang aneh-aneh. Karena saya di lingkungan yang nggak baik, saya ikut nggak baik. Dan akhirnya saya jatuh ke narkoba. Saya pakai putau, saya pakai ganja. Sekian tahun saya tinggal di jalanan, ngamen di jalanan. Dari jauh waktu saya ngamen. Dan tiba-tiba ada seorang ibu yang menyeteskan air mata. Nah akhirnya saya datang sama ibu itu dan ternyata itu mama saya. Waktu saya tahu itu mama saya, mama saya menangis melihat saya. Nah akhirnya saya suju tiba kaki ke mama saya dan saya cium kaki mama saya. Mama ampuni saya. Saya nggak cerita sama mama saya, saya seorang merfines. Dan akhirnya saya ikut mama saya pulang. Waktu saya ikut mama saya pulang, saya protes. Kenapa sih cuma garga kegoisan? Dulu kalau misalkan nggak cerai pasti nggak begini. Saya coba kabur dari rumah. Saya coba kabur dari rumah dan saya pakai dosis yang berlebihan. Dan akhirnya saya koma. Waktu saya koma, saya nyusahin mama saya. Satu hal yang saya sadari, saya menyesal banget nyakitim mama saya. Dan akhirnya mama saya cuma bilang, berdoa aja mungkin ada jalanan. Dan akhirnya berdoa-berdoa, eh tiba-tiba ada audisi Indonesian Idol. Saya ke Idol dan puji Tuhan saya pulang di delapan besar. Ketika saya pulang di delapan besar, saya mengambil sebuah keputusan. Orang mengatakan ini keputusan yang bodoh. Saya pengen ikut kegiatan rohani. Masalah boleh banyak, perceraian boleh terjadi. Bahkan problem-problem apapun, masalah besar boleh terjadi. Masih banyak jalan yang terbaik dan kita bisa berubah jadi baik. Kalau saya bisa diberkati, saya bisa diberi medisat, teman-teman juga. Saya percaya semuanya masih ada kesempatan karena kita masih hidup. Orang yang masih hidup, mari berjuang. Dan berjuang di dalam Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Saya Sandi Idol, ini aku dan sebuah cerita. Terima kasih sudah menonton!